Ya pasti itu akan menjadi ini ya, menjadi terang bagi kita semua bahwa nanti itu kan penyidik itu kan tinggal mengkonfirmasi ulang aja. Jadi artinya dia nggak membuka suaranya pun atau membantah pun itu akan menjadi bukan sesuatu yang sulit bagi penyidik untuk melihat apa sebenarnya yang ingin diklarifikasi. Karena ini hanya untuk memenuhi syarat formilnya bahwa seseorang harus dipanggil dimintai keterangan lebih dulu tapi kalau sepenjauh apa sebenarnya informasi itu sudah diperoleh mereka sudah memiliki cukup bukti. Jadi untuk kemudian kalau kita tadi di bagian pagi hari mengatakan penyidik kalaupun kita mengatakan Raja Seperaduga tidak bersalah tapi saya pikir sudah cukup untuk kemudian dilakukan penahanan hari ini. Kalaupun kita bicara bukti bukti yang sudah digali selama ini menjadi cukup. Lagi-lagi saya tidak mendauli penyidik tapi itu penilaian saya dan penyidik akan melihat tentu rekomendasi kita dia mengambil penindakan untuk kemudian supaya kasus ini menjadi clear.